SENSASI BARU NIKMATI WAKTU Saya mau masuk ke soal rasisme terhadap orang Papua. Ini kan orang Papua ini direpresi oleh kebijakan negara, aktor oleh aktor negara, tetapi juga oleh persepsi publik. Saya mau bilang persepsi publik itu juga turut serta merepresi orang Papua. Sebelum melanjutkan nih Bang, ini ada pernyataan Abang seperti ini. Bener nggak Abang mengatakan seperti ini? Wah ini bener. Udah tegang aja. Ini bener. Bener? Pemerintah yang gagal atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Ini waktu saya di wawancara konteksnya saya bilang pemerintah gagal jaga kehormatan karena pemerintah punya kewajiban melindungi setiap warga negara. Ya kan? Kan Indonesia selalu bilang Papua itu Indonesia. Nggak boleh merdeka. Kalau gitu buktikan dong. Nah tugasnya negara, negara sebagai konsep, dia kan muncul sebagai sebuah teknologi sosial yang baru belakangan aja. Baru lima abad, enam tujuh abad aja muncul. Tapi sejarah manusia kan sudah dari jutaan tahun. Nah kemudian orang menyepakati bikin negara, negara itu dibuat bukan untuk menikmati, bukan untuk membuat izin tambang dinikmati sendiri. Bukan. Negara itu tugasnya memang susah. Jadi makanya saya bingung kalau orang merebutan mau jadi pejabat negara. Padahal berat banget ya. Berat. Tugasnya dia melindungi. Apalagi warga negara yang kita sebutnya dalam hak asasi manusia sebagai vulnerable groups. Kelompok-kelompok yang rentan. Rentan karena dia double victimization. Misalnya perempuan sama anak-anak. Dia kadang-kadang orang miskin. Tapi karena dalam kemiskinannya, perempuan itu sering diperlakukan jadi korban ngamuk-ngamuknya si suami. Palingan kalau becana yang suka kita muncul kan perempuannya cuma lempar piring. Tapi kan bahwa si suaminya lempar apa kita nggak tahu ke istrinya. Domestic violence dan lain-lain. Jadi itu contoh vulnerable groups. Orang Papua dia vulnerable groups. Bukan penduduk Papua saja. Tetapi orang Papua. Orang asli Papua. Kalau di Papua. Baik dia di Papua maupun dia yang berada di pulau lain. Di luar. Di luar Papua itu kadang-kadang gini. Ada penderitaan-penderitaan yang khas dialami orang Papua. Yang ada di Papua. Ada penderitaan orang-orang Papua yang ada di luar. Yang di luar apa? Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua misalnya. Dilihatin. Wih, suka begitu. Begitu kan. Saya pernah ke satu mall. Mall yang sangat besar. Di daerah Kelapa Gading. Iya kan. Orang asmat ditaruh di tengah. Sudah lagi mahat. Kayak pajangan. Dengan pakaiannya gitu. Dia dibayar pasti kan dia. Ya dia dibayar. Tetapi kan sebetulnya bukan soal dia dibayar. Ini kan bukan soal kontrak bisnis. Kontrak tenaga kerja. Anda dibayar. Ini tugas Anda enggak. Ini kan bukan badut. Tetapi kan itu. Dia dibayar. Dihadirkan. Dan juga mungkin dibayar. Tiketnya juga mungkin dibeliin. Dalam konteks. Si mall itu mungkin mau mencari eksotisme. Yang membuat daya pikat buat para pengunjungnya. Gitu. Dan orang itu mahat. Berapa jam gitu ya. Kan enggak kemudian hasil pahatnya dilelang. Enggak ada acara auksionnya. Apa lelangnya itu. Oke. Poinnya di sini adalah? Poinnya adalah dijadikan obyek yang dijadikan tontonan sama banyak orang. Gitu. Nah, saya mau bilang begini juga Indi. Kita kadang-kadang suka belain orang Papua. Termasuk saya. Tapi saya jangan-jangan kita ini mengidap juga. Punya persepsi buruk soal orang Papua. Bener. Kita kesian sama Natal Wispigai. Sama orang Papua lain. Teman-teman mahasiswa yang suka dikatain monyet. Di, oleh warga sekitar asramanya. Kita mungkin khawatir sama. Kita bilang terbuka. Orang Papua. Kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia. Tanahnya diambil. Hanya gara-gara denger suara. Saya punya catatan kasus. Ada pendeta muda di Papua. Lagi di kampung sebelah. Dengar bunyi tembakan. Dia khawatir dengan keluarganya. Dia lari. Tanpa ada prosedur yang tepat. Dia malah dibunuh. Dan kita semua diam. Dan sekian orang meninggal juga. Dan orang angka kekerasan di Papua cukup tinggi. Bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan poli juga tinggi. Tapi kita semua diam. Karena kita menganggap ya itu Papua. Memang wajar. Kenapa ya? Nah itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Lalu kita bilang. Udah kalau Papua gak usah diomongin. Memang begitu. Saya pernah ngobrol sama temen satu. Yang dia bilang. Saya gak ngerti ini yang mau dibilang. Jadi dia mengistilahkan dengan satu frase. Yang menganggap ini hewan semua. Jadi cara berinteraksinya juga gak standar. Standar kita. Standar kita. Gitu. Nah saya. Jadi memang kita itu respect sama orang Papua. Hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh. Kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah itu problemnya orang Indonesia yang non-Papua. Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih.